Intro Saudara, kali ini saya akan mempresentasikan sebuah konsep time value of money. Arti terjemahan dalam bahasa Indonesia bisa diartikan sebagai nilai waktu dari uang. Time value of money dalam bahasa Indonesia berarti nilai waktu dari uang adalah konsep finansial penting yang menyatakan bahwa nilai uang sekarang lebih berharga daripada besar uang yang sama di waktu mendatang. Karena, karena apa? Karena potensi pendapatan uang tersebut. Jadi uang 100 juta sekarang tidak sama dengan uang 100 juta setahun lagi. Saya rasa cukup jelas ya. Kenapa demikian? Tentu kita harus pahami basis dari konsep time value of money ini. Basisnya, yaitu adanya potensi pendapatan uang tersebut. Pendapatan dari mana yang bisa diinvestasikan untuk mendapatkan bunga atau hasil investasi lainnya. Selain itu, ada juga faktor bahwa di masa depan kita mungkin tidak mendapatkan senilai uang sekarang. Karena penurunan nilai mata uang atau oleh adanya inflasi dan kegagalan investasi. Untuk memahami time value of money, ini akan berguna untuk memahami fungsi investasi. Misalnya, dalam hal apakah kita berinvestasi di investasi A atau investasi B. Investasi A dengan potensi seperti itu, investasi B dengan potensi kegagalan seperti itu. Dengan memahami time value of money, seseorang akan bisa menimbang secara rasional. Itu tadi investasinya, juga bisa akan menghargai secara adil nilai uang. Sehingga ia bisa bertransaksi, ia bisa bekerja sama dengan orang lain dengan mempertimbangkan time value of money. Saudara, sekarang saya akan memberi contoh sederhana time value of money. Dalam ilustrasi singkat berikut ini. Ini adalah budi. Kita pahami budi adalah seorang karyawan teladan berprestasi di perusahaannya. Nah, karena prestasinya, karena teladannya, karena pengabdiannya, perusahaannya memberi bonus 100 juta kepada budi. Namun, budi diberi pilihan atau budi mempunyai pilihan seperti itu. Ia bisa memperoleh uangnya sekarang. Utuh 100 juta. Atau, karena budi nggak mampu atau nggak berani memegang uang sebesar itu, takut. Ia takut uangnya habis atau entah macam-macam. Ia memutuskan menitipkan uangnya di perusahaan dan diambil setahun lagi. Namun, sama-sama 100 juta. Nah, mungkin bagi Anda yang sudah paham time value of money, keduanya tentu berbeda dong. Sekarang, orang yang mengerti time value of money, anggap saja lah, dia bisa menitipkan uang tersebut melalui deposito dengan bunga 4% per tahun. Katakanlah udah net ya setelah pajak, 4% per tahun. Nah, uang 100 juta sekarang sama dengan 104 juta setahun lagi. Padahal budi tadi minta atau mendapatkan opsi atau mendapatkan dalam tanda kutip kesempatan 100 juta. Padahal kalkulasinya dengan deposito 4%, 104 juta. Sudah berbeda. Artinya, uang 100 juta sekarang tidak sama dengan uang 100 juta setahun lagi. Ini adalah contoh sederhana konsep time value of money. Anda pasti akan memahami secara mudah dengan kalkulasi-kalkulasi seperti ini. Bola Selju sudah membuat kelas time value of money yang bisa diakses secara gratis. Alamatnya BitLight kelas TVM. Nah, silakan ikuti daftar kelas time value of money dan Anda bisa mengikuti penjelasan kami menghitung time value of money memakai spreadsheet. Saya rasa demikian ya penjelasan singkat tentang time value of money. Dengan memahami konsep ini, Anda akan bisa mempertimbangkan dan mengaplikasikan konsep penting untuk bagai dasar penentuan investasi di masa yang akan datang. Demikian, semoga bermanfaat video singkat ini. Sampai jumpa di video edukasi Bola Selju berikutnya.